Bagi petani, bergabung bersama komunitas kelompok tani menjadi hal yang mengasihkan. Selain menjadi tempat berkeluh kesah, juga bisa menjadi wadah untuk sharing update terbaru di dunia pertanian. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini, cerita tani berkunjung ke komunitas petani cabai di Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Petani yang tergabung dalam komunitas ini selalu update terhadap varitas cabai terbaru yang sedang viral di media sosial, khususnya Youtube. Mereka berbondong-bondong ingin memberikan testimoninya. Bagaimana cerita selengkapnya? Halo bose, perkenalkan, saya Aji dari Petugas Agronomis Bisi Cap Kapal Terbang Kabupaten Sleman. Saat ini kita berada di Kecamatan Ngagli, tepatnya di Don Harjo ya. Ini kita bersama bapak-bapak yang menanam cabai igotavi. Dan di sini, perkenalkan dulu ya, ini mongga pak dari awal. Saya dari Sleman, nama saya Bapak Waldiono. Nama saya Sumadi, penanam cabai igotavi yang baru ini. Oke, dengan saya Hastah dari Ngagli, Sleman. Oke, ini jadi teman-teman sahabat tani ini kita baru berada di lahan cabai igotavi punyanya pak Hastah. Ini baru tanam pertama ya pak? Tanam pertama. Jadi ini baru tanam pertama di musim kemarau ini. Jadi untuk, ini pak gimana pak, dari pak wal dulu. Ini untuk berapa kali sudah tanam igotavi pak? Saya baru dua kali, tapi yang satu gagal enggak urusan. Tapi yang satu kali ini agak lumayan ketimbang cabai-cabai elektra lainnya. Lebih unggul daripada cabai elektra yang lain. Untuk perawatannya gimana pak? Oh, perawatannya saya juga biasa seperti teman-teman itu. Cuma saya dikasih saran sama Pak Haji dan Pak Yaakub. Disuruh pakai pitomik, pakai obat keriting, samit. Dulu punya saya juga keriting, tapi sudah dikasih saran itu sekarang bagus. Ya, itu ya. Jadi selama beberapa kali kendala ya pak? Ya. Solusi-solusi itu, ambillah manjur ya pak? Ya. Jadi itu untuk igotavi dari pak Waldiono. Ini lahan igotavi yang tanam keberapa pak? Ini baru nyobah sekali ini. Baru nyobah sekali? Kalau yang dulu-dulu itu sempat nanam cabai jenis elektra. Tapi kok hasilnya itu menurut saya kurang memuaskan. Oh iya. Terus saya coba lihat-lihat di Youtube. Iya. Nah, sempat ketemu channel... Apa kemarin itu ya? Saya lupa tapi... Channel apa pak? Ini pak? Lupa saya sempat postingannya itu jenis igotavi. Terus saya coba ini, kok ternyata hasilnya itu bagus. Dengan bukti ini ya pak? Ya, ini yang saya tanam sendiri baru satu kali ini. Jadi untuk perawatannya gimana pak? Igotavi mudah atau ada sempat manja-manja atau gimana? Yang jelas lebih mudah. Karena termasuk tahan jerus. Terus tanamannya itu kelihatan genjah. 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 Terus buahnya juga kelihatan lebat. Itu yang saya rasakan baru pertama kali ini. Jadi baru pertama kali ya pak? Pertama kali tanam igotavi. Kondisi cuaca. Ini kemarau kering ya pak? Wah. Kemarau kering. Siang panas. Siangnya panas. Malamnya dingin. Masih nanti... Kemarin enggak ini ya? Sempat kena hujan enggak? Belas. Belum pernah? Belum. Berarti kemarau full ya? Benar-benar full kemarau. Jadi terbukti ini masih banyak terubusannya ya pak? Ya masih banyak. Jadi bawah belum habis. Atas masih terubus. Nek untuk ini pak istilahnya dari pemasaran sekitar gimana? Pemasaran juga gampang. Gampang karena juga kalau di desa sini, di kampung sini itu sudah ada yang ngambil juga. Jadi kita tinggal nunggu jadwal setornya aja. Selainnya kan tinggal setor. Tinggal setor aja. Untuk pasannya kan sudah gampang ya? Sudah gampang ya. Jadi selain di sini kan juga informasi kan banyak sekali relangan ya pak? Ya benar-benar. Jadi sangat mudah sekali buat panenan di setor tinggal petani itu milih ya. Petani milih mau go yang cocok mana. Tinggal milih yang cocok yang mana. Oke bose. Sekarang kita baru di lahan Igo Tavi di Donor Layan. Ini kita bersama pak Sumati. Sumati ya pak? Niki sudah pernah nanam Igo Tavi pak jendengan? Baru sekarang ini saya nanam Igo Tavi. Baru Niki? Ini untuk percobaan cuma tiga bedeng. Tiga bedeng. Tiga bedeng. Itu yang sebelahnya saya kasih. Tapi kok nganunya itu rawatannya susah sekali. Yang banyak yang lolos. Yang sebelahnya banyak yang lolos. Tapi yang Igo Tavi kok satu pun gak ada yang lolos. Satu pun gak ada? Gak ada? Gak ada yang lain. Itu gimana ya pak? Yaitu kan karena Igo Tavi kan memang kualitas dari benihnya ya pak. Iya, iya. Dari tanamannya udah lebih tahan layu. Iya. Dan sudah tahan virus. Ini terbukti ya hambaran satu ini. Ini gak ada yang virus sama sekali. Jadi nek untuk perawatan gimana pak? Kalau perawatannya mudah Igo Tavi? Iya. Itu sekali waktu tanam itu 10 hari itu kan saya mulai saya pupuk. Itu kok cepat sekali pertumbuhannya itu loh. Pertumbuhannya? Iya. Pertumbuhannya cepat sekali. Dan nek terubuhnya pripun? Terubuhnya, wah ini repelannya cepat sekali. Cepat banget. Iya. Cepat sekali. Jadi emang Niku kualitasnya gak pak? Iya, iya. Memang bagus. Terbukti. Terbukti. Jadi Niku sahabat petani untuk kualitas Igo Tavi dari Sleman sudah terbukti. Monggo nanti yang mau nyoba jangan ragu. Iya betul. Jangan ragu-ragu. Bener ya pak? Igo Tavi betul. Yes. Siap. Oke bosnya kita lanjutkan untuk testimoninya. Ini saya dengar-dengar dari Pak Waldiono ya pak? Iya. Tanam Igo Tavi Tumpang Sari. Iya betul. Itu bareng sama apa pak? Itu Igo Tavi sama tomat juga. Ada kangkung juga terus. Udah tapi bagus. Oke. Kita lanjutkan langsung di lahannya Pak Waldiono. Tunggu. Yuk. Jalan. Iya pak. Oke bosnya. Kali ini kita berada di lahannya Pak Waldiono yang informasi. Tadi saya lihat dari apa? Dengar dari lahan sebelah. Ini Tumpang Sari ya pak? Iya betul. Ini dengan rawit pak? Betul ya dengan rawit. Ini gimana pak? Konsepnya kok jendangan bisa istilahnya keluar ide buat Tumpang Sari dengan rawit? Karena saya ini untuk jaga-jaga. Supaya nanti kalau keritingnya anjlok nanti rawitnya naik. Untuk antisipasi ya. Untuk antisipasi ya. Jadi itu sahabat tani Pak Waldiono ini nanam Tumpang Sari antara Igo Tavi yang ini. Igo Tavi dengan tipe rawit. Jadi ini untuk antisipasi harga ya pak? Antisipasi harga. Dimana ini juga kebetulan. Dan dari keritingnya baru naik. Terus rawitnya ini baru rendah. Betul. Terus ini pak. Untuk Tumpang Sari dengan rawit ini. Apakah ada istilahnya apa? Kendala atau dari jendangan ada tips-tips khusus buat sahabat bose ini? Jadi gak ada kendalanya. Nah tapi nanti setelah petiknya itu kendalanya. Kalau tinggi-tinggi begini. Iya. Metik rawitnya agak susah. Tapi kalau susah-susah harganya bagus ya lumayan. Oh iya. Tapi dari segi harga menguntungkan ya pak? Menguntungkan. Tapi kalau ganggu enggak mengganggu. Tidak saling mengganggu ya? Tidak saling mengganggu. Jadi monggo ini Igotavi bisa ditumpang seri dengan rawit. Dengan apapun. Tunggal juga bisa lebih bagus. Dan ini terbukti ya pak? Ini terubusannya nih bose. Masih terubus. Luar biasa. Jadi itu. Jangan lupa. Yang mau tanam Igotavi. Monggo. Igotavi mantap bose. Yang mau tanam Igotavi. Yang mau tanam Igotavi. Yang mau tanam Igotavi.